Intro Saya penasaran, saya mengundang single man Kenapa ada tiga pria yang hadir disini Mohon maaf, untuk kamu yang memakai jas Saya yakin kamu adalah single man ya Betul? Ya ke Aryan, benar Lantas siapa kedua pria dengan otot yang begitu luar biasa Ini disamping kiri dan kanan kamu Mereka bodyguard kemana? Bodyguard Mas, maaf, saya mau nanya Kalau boleh tahu, kira-kira toilet di sebelah mana ya mas? Wah, wah, wah Maksudnya toilet di belakang Mas, maaf, saya mau nanya Kalau arah studio satu, sebelah mana studio satu? Pria berotot, tapi saya yakin pria berotot juga pasti punya rasa cinta Mas, kalau menunjukkan rasa cinta kepada single ladies, gimana caranya? Luar biasa Sekali lagi, bagaimana cara menunjukkan cinta? Satu, dua, tiga Manis sekali, seperti Hello Kitty Jadi ini bodyguard-nya ya Terima kasih banyak para bodyguard Mohon maaf bodyguard Kalau misalnya tertarik untuk bergabung bersama Take Me Out Produser kita di belakang, boleh ikut daftar juga Terima kasih banyak Boleh kita berikan untuk bodyguard Silahkan mari Baru kali ini single man hadir bersama dengan bodyguard-nya Kalau pria punya bodyguard, berarti pekerjaannya no play-play alias tidak main-main So single man, selamat datang di Take Me Out Indonesia Ya, selamat datang Kak Dian Bagaimana rasanya bisa hadir berdiri di panggung ini bertemu dengan ketiga puluh single ladies? Senang banget ya, bisa lihat single-single ladies yang cantik-cantik banget nih Uh, gila Uh, gila ya? Iya Bergetar sampai tinggal Oh, bergetar? Iya Bagaimana bergetarnya? Wah, dekat banget sih Bergetar seperti ini? Mungkin bisa jadi Oh, bisa jadi Baik ya Tenangkan dirimu Iya, kalian Relax Tarik nafas dalam-dalam Sudah siap untuk memperkenalkan diri Siap, Karin Tapi sebelum memperkenalkan diri Apa pesan keluargamu ketika mereka tahu bahwa kamu akan datang ke Take Me Out Indonesia malam hari ini? Pesan keluarga saya mau biar saya mendapatkan gadis sesuai impian mereka Impian mereka atau impian kamu? Dua-duanya, Kak Dian Impian kamu yang seperti apa? Impian saya, dia pintar memasak dan dia punya komunikasi yang baik untuk saya Oke, baik Single man mencari yang pintar, mencari yang berpikir Karena kalau perempuan yang bisa berpikir, biasanya kalau dia berpikir dia cantik, maka dia benar-benar perempuan cantik Karena cantik tentu saja harus bisa berpikir Single man maju satu langkah, silahkan Perkenalkan dirimu Selamat malam ladies Apa kabar ikan semuanya, perkenalkanku Henki asal Bangka Belitung Henki Bangka Belitung Memang asli Bangka Belitung? Iya, benar-benar Tinggal masih di Bangka Belitung atau sudah pindah ke Jakarta? Tinggal di Bangka Belitung, tapi sering ke Jakarta Baik Apabila nanti ada seorang perempuan di Take Me Out Indonesia yang memilih kamu dan begitu pun sebaliknya kamu memilih dia Apakah dia harus ikut bersama dengan kamu ke Bangka Belitung? Ya harus dong, Kak Apa jaminannya, kalau dia mau ikut dengan kamu ke Bangka Belitung, apa yang akan kamu berikan bagi dia? Bisa rumah? Rumah ladies Lalu bisa mobil? Mobil ladies Susah keliling dunia Keliling dunia Jalankan skincare atau perawatan, rumah mobil keliling dunia pun siap ia berikan Dia bertanggung jawab sekali, dia siap memberikan apa yang kalian mau Kuncinya cuma satu, kalian harus nurun So ladies, tentukan pilihanmu sekarang Hanggy, 21 lampu masih menyala, artinya 21 single ladies masih tertarik kepada kamu untuk dibeliin rumah, dibeliin mobil dan diajak keliling dunia Ada siapa Angel Karamoy? Aku ingin menuju ke single ladies yang mau matikan lampu, ada Sherry Kenapa kamu matikan lampu, dia bertanggung jawab, dia perhatian, dia bisa memenuhi semua kebutuhan kamu, apa yang kurang? Kurang suka Karena tadi Bang Henky dari Bangka ya, sama ikut juga orang Bangka Tapi, aku udah suka, nanti di translate ya, aku udah suka kayak abang tuh karena kurang otot, kurang berotot Ngerti gak? Artinya itu, aku kurang suka sama dia karena dia kurang ada ototnya gitu loh kak Kurang ada otot ya? Rian, coba tanyain Henky ada otot gak sih? Henky, ini masalah preferensi saja Berarti Sherry suka yang berotot, suka yang berolahraga Kamu suka berolahraga? Pasti dong karya Olahraga apa yang kamu suka? Saya gym Nge-gym loh Sherry Gym Sherry Tapi kalau dilihat-lihat itu gak ada ototnya gitu loh kak Karena ketutupan jazz mungkin Oke, baik Henky dalam seminggu berapa kali nge-gym? Empat kali dimakan Sudah berapa tahun nge-gym? Empat lima tahun Empat lima tahun, seharusnya otot sudah terbentuk ya? Pasti Jika kamu berkenan Bolehkah kamu sedikit kasih lihat untuk Sherry? Postur kamu Jika tanpa jazz Biasanya akan lebih terlihat kalau otot Jika kamu berkenan Oke, boleh? Boleh, silahkan Tuh Sherry lihat Lihat Bagian apa yang mau kamu lihat Sherry? Sherry, lihat Silahkan Boleh lihat perutnya, loko jadi gue Kamu mau lihat bagian apa? Perut-perut Perutnya gak sih? Ah, Sherry mau perut Kalau suspek berarti emang kan aja Kalau kamu berkenan Maaf Sherry Karena kita belum menikah Nanti aja pas kita Oh, bagus Sherry Penasaran Saya suka Sherry, kalau dilihat dari jauh Iya Barangkali tidak terlihat oleh kamu Lagipula kamu matikan lampu Boleh kamu ikut saya? Let's go Silahkan, Henki Di sini Michelle masih menyalakan lampu Hai, Michelle Hai, kok Henki Oh, wow Kamu sudah mulai menggoda ya Henki, boleh kamu berikan gaya bicep kamu? Boleh pegang, Michelle Michelle, pegang Pegang Malu Oke, Michelle Sekarang kasih tahu sama Sherry Apakah ada ototnya? Kencang loh Tebal Oh, wow Sherry Baik, mari kita kembali lagi Jawaban yang jujur dari Michelle Oke, Sherry, gimana? Ada ototnya Dan kelihatannya atletis banget Michelle bilang katanya ototnya keras Aduh Ini bisa dinyalain lagi enggak sih Kenapa ada tadinya di muka gitu loh, bang Ya Allah Makanya kamu tuh jangan terlalu cepat Ya si Tolong dong Nyalain dikit Gak bisa Tentang aja Gak bisa Yes Kenapa dia Luffy? Mau ngomong apa? Sherry pasti kamu nyesel kan? Kamu lihat itu loh Ototnya tuh ada Tuh Kebunuh mati Tentang aja Tentang aja Kita disini cari jodoh Ya bebas dong Mau melihat kayak gimana Tentang aja Aku mau ngomong sama kamu Kalau mau cari jodoh tuh Lihat tuh dari hati Bukan dari otot Tentang aja Tentang aja Lihat juga dari hati Kamu mencari perempuan yang hatinya seperti apa? Tentu saya mencari perempuan yang hatinya tulus Dia mulia dia menerima aku apadanya Iya makanya aku gak matikan lampu Soalnya aku berharap kamu pilih aku ya Oke Yang kamu lihat dari Henki Apa itu? Ganteng Terus berbibawah Terus habis itu putih Aku suka yang sipit-sipit gitu loh Oh oriental lu Kamu suka ya Oke Deluffy Tadi Henki bilang Bahwa jika salah satu diantara kalian menjadi pasangannya Harus ikut dengan dia Kebangga Belitung Semuanya akan ia berikan Rumah, mobil Bahkan bisa mengganti pekerjaan yang lebih baik Yang kalian miliki Tanggapan kamu Aku maju nomor satu Kamu maju Kamu sekarang harus berdoa dan meyakinkan Henki Supaya dia tetap mempertahankan lampu kamu Amin Amin Henki Doain ya aku lu capek laman-laman deh sini Ini gak laku-laku Tau juga gak laku Sabar Sherly Oke Henki semoga kamu bisa memilih dia nantinya ya Oke thank you Rian Baik ladies untuk mengenal lebih lanjut Siapakah Henki sesungguhnya Kita akan menayangkan sebuah tayangan Seperti biasa Ketika tayangan berlangsung Jika kalian masih tertarik Biarkan lampu tetap menyala Tapi kalau sudah tidak merasa tertarik Matikan lampu pada podio Sudah siap Siapakah Henki sesungguhnya Jawabannya dalam tayangan berikut Bisnis sudah menjadi passionku sejak dulu Aku punya bisnis Toko elektronik Tour and travel Dan makanan minuman di Bangka Belitung Di toko elektronikku ada ala listrik Ala dapur Dan otomotif Di luar pekerjaan Aku juga menghabiskan waktu dengan memasak Dalam suatu hubungan Bagiku komunikasi penting Agar saling mengerti dan memahami Meski pernah gagal dalam urusan percintaan Aku tak pernah menyerah Untuk menemukan cinta sejati Pleteria wanitaku Dewasa Enerjik Dan komunikatif Semoga kedepannya Aku menemukan perempuan Yang bisa menjaga komunikasi Ladies Kegagalanku Termembuatku jatuh Dan dengan mula Aku menemukan lembaran jari Thank you Di single man kita Hanky Masih ada sebelas lampu yang menyala Sebelas single ladies masih tertarik kepada kamu Kita cari tahu beberapa di antaranya Hai Ninda Hai Kak Injil Kamu tersenyum kepada Hanky Tapi kamu matiin lampu Kenapa? Sebelumnya mohon maaf Cocok Hanky Basically sih cakep ya Terus Tapi kan aku tuh kayak gak match gitu sama kamu Karena kan aku pengusaha ya kayaknya Usaha aku tuh di bidang jamu Jamu terus wanita gitu Jadi kan Coco Hanky kan di elektronik ya Pokoknya ya Jadi sepertinya kita gak match kok Apa yang gak match? Aku tuh pinginnya Aku kan disini cari pasangan nih Pinginnya tuh cari pasangan yang sama-sama usaha Setidaknya nih di bidang food Kayak di bidang makanan atau ya semacamnya itulah Kayak gitu Tapi kan Hanky juga pengusaha Bisa saling support Atau bahkan nanti Hanky bisa kasih support juga buat usaha kamu Untuk lebih berkembang Aku tuh maunya kenapa aku bilang tidak match Karena buat sharing kayaknya gak bisa ya Kak ya Bukan sharing, men-support Support? Iya Iya kayaknya dalam support dalam hal apa gitu loh Kan aku kan pengusaha aja mau Sedangkan Coco Hanky pengusaha elektronik gitu Jadi kayaknya Oke Dia merasa tidak cocok Bidang usaha kamu dengan bidang usaha yang ia miliki Tanggapan kamu Hanky Nindi Ninda Ninda bisa relate dong Apa hubungannya? Tempat usaha kamu kan pasti butuh AC Kulkas Iya kan? Bu TV True Butuh blender Butuh blender Bener Kak Tia Dia butuh usaha kamu butuh alat-alat elektronik Dimana kalau kamu beli harganya lumayan mahal Kalau ada Coco Hanky gratis Aku gak kepikiran Kak Angel Kamu gak kepikiran kan? Lihatlah pilihan yang satu di selatah lebih maju pemikiran Jangan kan menyediakan alat elektronik Bisa gratis berarti ya ko ya? Pasti ya mau pasang gratis Kak Angel gimana nih Kak Angel? Tidak bisa Kak Diri Bra lagi nih Gak bisa Makanya Kak Bu jangan terlalu cepat Single Ladies selalu perhatikan Jangan buru-buru matiin lampu Karena nanti kalian nyesel Bahkan tadi Hanky sempat bilang Mau berapa modalnya Dia sendiri yang siap untuk menyanggupi berapapun modal yang dibutuhkan Aku boleh tanya enggak Dulu dengan mantan Dia juga punya usaha? Dia punya usaha juga Punya usaha? Iya Apa usahanya sama atau berbeda? Enggak berbeda Kak Berbeda Kira-kira kalian Hanky juga ikut men-support juga? Tetap Kak Angel Kita saling support ya Misalnya kalau kita butuh dana Butuh apa di usahanya Ada butuh apa Kita saling support Oke Kita bukan mau mencoba membuka luka lama Dengan hitung-hitungan kamu Dengan apa yang kamu berikan kepada mantan kamu Usaha mantan kamu di bidang apa? Dia di fashion Support apa yang kamu berikan? Saya support tempatnya Saya support alat-alat listriknya Ini toko Dan semuanya yang dia perlu Saya akan support Oh wow Bernalui Bagaimana yang mematikan lampu Semoga kalian tidak menyesal ya Ya Seperti saya sudah menyesal sekali mematikan lampu Bye 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 tindak Oke Lian Ada yang menyalakan lampu ada Marin Oh hai Marin Thank you Lian telah senyum yang mempesona dari Marin Marin Kasih tau aku dong Alasan kamu menyalakan lampu podium Aku mau nyapa dulu ya Oh boleh dong Hai koko ganteng Halo Marin Tau gak Aku tuh dari tadi terkesima banget lihat kamu Kamu kan pengusaha elektronik ya Iya Sementara aku tuh pengusaha butik Jadi aku tuh pengen Semua yang namanya butik aku tuh Selalu disinari dengan elektronik kamu Dan satu hal Aku tuh Di antara semua elektronik Cuman cintanya satu Tau gak apa? Apa itu lah? Aku cinta dengan remote agar kamu meremotkan hatiku untukmu Jadi kamu bisa matiin hidup Matiin hidup Oh tidak Datap, datap, datap gitu ya Jadi kalau dia jauh Aku remotin dateng lagi Dia jauh aku remotin dateng lagi Oh oke kamu pikir dia remote control ya Mari saya mau nanya siapa kamu Kamu punya bidang usaha yang sama dengan mantannya Henki Marin, kalau boleh jujur Apakah usaha kamu Sempat disupport juga oleh mantan kamu? Jujur aja gak apa-apa Gimana ya? Aku masalah dengan mantan itu Karena ada perselingkuhan ya Makanya aku tuh bilang Pengen punya remote satu Jadi kamu gak usah kemana-mana lagi Hati dan matanya buat aku aja Kalau kamu melihat pria bertanggung jawab Memberikan support kepada usaha kamu Dalam pikiran kamu pria tersebut Pria yang seperti apa? Kalau laki-laki Kalau sudah mencintai perempuannya dengan apa adanya Pasti segala sesuatu disupport Terutama usaha Karena dengan kita perempuan yang bisa berusaha itu kan Berarti kan wanita yang cerdas dan mandiri Ah gak semua Contohnya mantan kamu support kamu Usaha kamu tapi dia selingkuh kan? Tapi Marin Boleh gak sih aku tanya? Boleh dong Timbul ada ide usaha itu Dari mantan kamu atau dari kamu? Aku pribadi Oh dari kamu pribadi Berarti kamu yang merintis usaha itu dari awal? Ya Karena aku juga mencintai desain baju sendiri Aku juga emang seneng untuk Aku juga ada I.O juga ya Jadi segala sesuatu Kalau seandainya I.O aku tuh pengen butuh model Bajunya tuh aku sendiri yang desainnya Oh Oke Sibuk juga Marin ya Buat Henki Kalau kamu punya pasangan Mana yang lebih kamu pilih? Pasangan yang mencurahkan waktunya 100% untuk kamu Atau pasangan yang juga aktif Dan juga mandiri Dan punya usaha Dan hanya sesekali Untuk bisa menyempatkan waktunya Bertemu dengan kamu Karena kesibukannya Saya lebih Menyukai wanita itu Yang lebih perhatian untuk saya ya Karena saya sendiri Tidak kurang Perhatian untuk saya sendiri Karena saya butuh seseorang Yang bisa Memperhatikan saya Setiap saat Oke Jadi lebih baik dia tidak bekerja Dan memberikan perhatian 100% Atau perempuan yang bekerja Dan mungkin bisa pertemuhannya kamu Hanya saat weekend saja Dua-duanya bisa Bisa di Barengkan Mungkin dia punya pekerjaan Bisa dibarengkan Dengan Kesibukannya dengan saya Dua-duanya bisa Bagaimana jika perempuan tersebut Lebih memprioritaskan pekerjaannya? Mungkin kita butuh komunikasi ya Nanti tunggu di belakang Oh oke Nanti tunggu di belakang jawabannya ya Saya jadi penasaran Saya jadi penasaran mau di Saya jadi penasaran mau ngomong apa di belakang kamu Sama single ladies terpilih nanti Tapi kita hargai bahwa kamu tentu saja Merupakan pria yang Berani bertanggung jawab Dengan apa yang Sudah kamu pilih Dan juga bertanggung jawab Dengan single ladies Yang nantinya akan kamu pilih Hanky Masih ada 11 lampu yang menyala Kali ini kita akan Masuki fase terakhir Kamulah yang memegang kendali Hanky Dari 11 lampu yang menyala Yang harus kamu lakukan Biarkan 3 lampu tetap menyala 3 lampu tersebut adalah 3 perempuan Pilihan terbaikmu Lihat baik-baik Nyalakan 3 lampu Dan matikan 8 lampu Sudah siap? Siap Bukan Tarik nafas dalam-dalam Hanky Tentukan pilihanmu Sekarang Silahkan Berani Mati 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 8 lampu Haruskan matikan Menuju podium Menuju podium Yola Yola adalah Orang-orang Fransgani Bagaimana dengan Yola Ah Mohon maaf Yola Baik 7 lampu lagi Ada Diani Ada Diani Ada juga Zana Ada Zana dan juga Diani Delawi Agnes Michelle Ada Marlin Ada Shana Shana Seorang sales manajer asal Sukabumi Oh saya sekali lampu harus dimatikan Menuju Rydia Halo Rydia Dan juga Alfa Rydia Aku Alfa Rydia Masih bercakap-cakap dengan single man kita Bagaimana 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 Thank you single man kita Mana kalau Kuye pinter masak Boleh percepat Thank you Masih ada 6 lampu yang harus dimatikan Seperti ini ya Ini menikmati Berdiri Sampai dengan Rydia Maaf Rydia Alfa Ada Alfa 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 adalah barang penyanyi Oh Born of Alfa Merrin Oke ada Merrin Sela Dan juga Michelle Dilewati Baik menuju Agnes Halo Agnes Seorang content creator Single selama 1 tahun Sepertinya Henki membutuhkan waktu Untuk mengenal lebih dalam Para single lady Henki Tentukan kebelianmu sekarang Henki Masih ada 4 lampu lagi Telujuh Michelle Baik Baik Bagaimana Dekat Michelle Baik ya Baik Maaf Michelle Tiga Lagi Oke Henki Waktumu tidak banyak Ayo Henki Waktumu tidak banyak Baik Dari Maaf Dua lampu lagi Zana Zana masih tetap menyala Dua lampu lagi Delavi masih tetap menyala Agnes Mohon maaf Satu lampu lagi Satu lampu lagi Satu lampu lagi Henki Henki Satu lampu lagi Satu lampu lagi Oke Bagaimana dengan Delavi Mohon maaf Delavi Baik terpilih Tiga single ladies Oke Tiga-tiganya adalah Zana Sela dan juga Mari Semoga keputusan ini adalah keputusan terbaik Karena berikutnya Henki bersama dengan Tiga single ladies terpilih Akan bermain dalam Buzzer Tiga single ladies telah dipilih Namun malam hari ini Hanya satu single ladies yang harus dipilih menjadi pasangannya Dalam Buzzer Yang pertama Bersama dengan Marin Ada satu fakta dari single man kita Henki Beberapa tahun terakhir ia memutuskan untuk berolahraga Terutama untuk membentuk ototnya Karena ia pernah menjadi korban pergundungan atau bullying Tanggapan kamu Marin Oh Kalau mukanya Boleh Sejak kapan kamu dibully? Sejak di sekolah SMA Nah Apa sih yang membuat koko tuh sampe dibully seperti itu sampe olahraga tuh kira-kira Ngobrolannya apa aja gitu yang bikin koko tuh sampe ngeresep gitu Dipikiran sampe mau fight untuk olahraga Mungkin setiap ketemu temen ya Lagi ngobrol-ngobrol Dibilang Lu kurus banget sih Apa lu gak makan apa gitu Sampai minder dengan diri sendiri kan Sampai Ini jadi Sampai aku putusin Gimana caranya Biar bisa Bagusin badan Kemukin badan lagi Makanya akhirnya aku punya pilihan untuk fitness Tapi perubahannya pasti jauh ya? Pasti Ada berapa kilo? Itu dari Berat 50 sampai ke 70 sekarang 73 Sampai semangat itu ya Harus dong Perubahannya sampai 20 kilo Keren banget Jadi emang koko tuh berusaha untuk tampil maksimal dengan bodi yang bagus kali ya Aku sih seneng banget Tapi koko disini aku mau tanya Jauh-jauh ke bangka Kesini itu emang tujuannya buat kita-kita yang ada disini Prioritas pasti mencari pasangan Yang bisa nerima aku Dan menyupport aku Seneng dengan wanita pengusaha juga gak? Pasti Berarti jangan sampe matiin lampu aku ya Baik Henki Jika sudah cukup silahkan tekan tombol basar Terima kasih banyak Terima kasih banyak Oke baiklah berikutnya kita ke Zana Silahkan Zana Zana dan juga Henki kembali kita mainkan Ini dia Buzzer Zana ada fakta lainnya dari Henki singleman kita Henki termasuk pria yang begitu selektif untuk memilih pasangan Ia berharap bisa mendapatkan pasangan yang bisa berkomunikasi dengan lancar dengan dirinya Komunikatif tanggapan kamu Zana Sebenarnya bagus banget ya Karena gini Kalau misalkan apapun yang terjadi di hubungan kita Misalkan nanti saya berjodoh dengan kamu Seharusnya semuanya diobrolin dari hal kecil sampai hal besar sekalipun Karena komunikasi adalah kunci utama dalam suatu hubungan Aku mau nanya sama kamu Kalau misalkan nanti kita terpilih Kira-kira ke depannya rencana kamu Mungkin dalam komunikasi itu penting ya Aku pernah gagal di dalam komunikasi Makanya aku sekarang mencari pasangan yang butuh Benar-benar kita baik di komunikasi Aku pernah salah dalam mencari pasangan Kita pernah gagal Komunikasi kita buruk Dan membuat itu sulit untuk menjalannya Untuk ke depan Aku hanya perlu orang yang bisa mengepot Dan komunikasi itu dengan baik Asalkan kita bisa Jadi komunikasi itu penting Baik, sudah cukup untuk Hanky Terima kasih banyak Zana, silahkan kembali Terima kasih Zana Dan sekian terakhir Silahkan Zela Baik Zela dan juga Hanky Kita mainkan Ini dia Buzzer Zela ada satu fakta lainnya Dari single main kita Kabarnya Hanky ini jika tidur Posisinya bisa berputar Emang iya? Iya, Mbak Zela Emang dari kapan itu? Kayaknya waktu kecil deh Oh dari kecil Makanya aku selalu dipisahkan sama kakak-kakak aku Tidurnya nggak bareng Nggak bareng Karena aku Terus terus? Karena aku tidurnya Ya kayak gitu Kalau malam itu posisinya benar Paginya kakinya udah kemana-mana Tapi pernah jatuh nggak? Pernah, pernah banget Jatuh gelbuk gitu ke bawah ya Sering banget Kalau aku sih Kalau tidur nggak bisa nggak pakai selimut Harus pakai selimut Oh gitu Kalau panik aku Terus-terus Kalau untuk Misalnya kan tidur Iya Pernah nggak Kayak sekali kamu Kan kamu kan biasanya Muter-muter pernah nggak sehari itu normal gitu Kayak Tumen banget nggak Kayak yang pernah tidur Kakak saya pernah tidur sama saya ya Katanya Nggak deh kayaknya Tiap malam tuh kayak Kayak gitu Jadi kasihan tuh Kakak kamu ya Kalau misalnya Tidur bareng kamu tuh Pasti ada yang kena gitu ya Iya pasti Nanti kalau tidur sama aku Gimana? Tengah panu Aku juga dulu kecilnya Lumayan Apa ya Kalau tidurnya juga kayak gitu Tapi semenjak udah dewasa Itu nggak Nggak terlalu sih Mengganggu kamu nggak Aku tidur kayak gitu Mungkin kita Perlu yang Big size ya kasurnya ya Jangan sampai bisa ranjang ya Oke thank you ya Thank you Baik terima kasih banyak Selamat Selamat Terima kasih Selamat Selamat tinggal ladies Kamu sudah lebih dekat lagi Berbicara dengan mereka Kira-kira kamu sudah menemukan satu Atau belum? Sudah kayaknya Sudah Baik Saatnya pembuktian Hanky Saatnya kamu untuk matikan Dua lampu Dan biarkan Pilihan terbaikmu Lampunya tetap menyela Sudah siap? Siap Kak Hanky di Take Me Out Indonesia Tentukan pilihanmu Sekarang Silahkan Hanky Baik Hanky Menuju podium seberang Ada Zana Menuju podium seberang Berasal dari Medan Seorang marketif projek Bagaimana dengan Zana? Selanjutnya Tersisa Sela dari Bung Kulu Merin dari Medan Sela Selamat untuk Merin Apa alasan kamu akhirnya memilih Merin? Dia cantik Bekerja keras Kayaknya jenius Oh kayaknya jenius Oke Merin Apa yang kamu rasakan Setelah dipilih oleh Hanky? I'm be happy to meet you Thank you Merin Oh I'm really happy to meet you Well thank you And thank you for joining us Terima kasih banyak sudah bergabung Bersama kami di Take Me Out Indonesia Jondo gak kemana Termasuk kalian berjondo Dan kita lengkapi kebahagiaan kalian Dengan hadiah uang tunai Sedilai 10 juta rupiah Terima kasih sudah menonton Habit Terima kasih sudah menghati Terima kasih sudah menonton Saya nak